Gempar seorang bocah di kota Banjar, Jawa Barat di Sunat, Mahlukai, usai buang air kecil di atas jembatan. Ya, peristiwa ini dikenal sebagai parafimosis dalam dunia medis karena kulit kemaluan tertarik di belakang. Peristiwa yang menimpa Reno Andrian, menggemparkan warga Sumbanding Wetan, Banjar, Jawa Barat. Bocah lima tahun ini pulang bermain dari areal persawahan dalam keadaan sudah di Sunat. Kondisi kelaminnya terlihat bersih tanpa luka layaknya usai di Sunat. Padahal anak pesangan Ande Fadli dan Apong Fatimah ini belum pernah di Sunat secara medis. Keluarga beranggapan anaknya di Sunat Mahluk Gaib, usai kencing di jembatan sawah. Diakui toko masyarakat yang juga ketua rukun warga. Kejadian serupa pernah terjadi di lokasi yang sama beberapa tahun lalu. Meski kejadian telah berulang, namun jembatan di areal persawahan tidak terlihat menakutkan. Sementara itu, dalam dunia medis, peristiwa ini disebut parafimosis. Kondisi tak lazim yang menimpa kemaluan anak seolah sudah di Sunat. Sebenarnya fenomena hitam oleh jin itu ya, mungkin dianggap mitos ya di masyarakat. Sebenarnya itu adalah suatu kelainan, namanya adalah parafimosis untuk dunia medis. Jadi parafimosis itu adalah suatu kelainan di mana propitium atau kulit dari parafimosis itu dia tertarik ke pangkal. Selayaknya orang tua segera memeriksakan kondisi anaknya ke petugas medis setempat. Kasus parafimosis bisa saja membahayakan anak jika tidak ditangani. Deden Rahadian, Banja Jawa Barat.